Jadi, ading, Mirdas, setelah menguburkan, kita membacakan talqin ke Mayit supaya membantu si Mayit menjawab pertanyaan malaikat. Wah, bid'ah itu, sa! Di dalam Al-Quran tuh dinyatakan, Bener sih, ding, ayatnya. Tapi Al-Quran juga ngajarin kita buat doain orang yang udah meninggal kok. Coba deh, cek surat Al-Hashr, ayat 10. Sabar dulu, ding. Ada-ada dilnya loh. Bener tuh, kata Mirdas. Anda bacain kente ya. Ada hadis riwayatah berani, Rasulullah s.a.w. dirwayatkan berkata, Apabila salah seorang kamu mati, lalu kamu ratakan kuburnya. Hendaklah seseorang berdiri di kepala kuburnya, seraya mengucapkan, Wahai fulan bin fulana, ingatlah apa yang engkau bawa ketika keluar dari dunia. Syahadat kesaksian tiada Tuhan selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasulullah. Sesungguhnya engkau ridho Allah sebagai Tuhan. Islam sebagai agama. Muhammad sebagai nabi. Quran sebagai imam. Maka malaikat munker dan nankir, Saring menarik tangan satu sama lain, Seraya berkata. Marilah kita pergi. Untuk apa kita duduk di sisi orang yang jawabannya telah diajarkan. Hadis riwayat tak berani. Hah? Kok baru denger ya? Hadis ini disahikan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Dan juga hadis sejenis ada riwayat dari Ibn Majah, Ibn Umar. Riwayat imam muslim dari sahabat Amr bin As juga ada. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, Al-Bazar dari Usman. Lalu hadis yang berbunyi, Talqinkan orang yang mati diantara kamu. Dengan ucapan, La ilaha illallah. Riwayat muslim Abu Daud dan An-Nasai. Kalau pendapat Ibn Taymiyah gimana, sak? Nah, Ibn Taymiyah menukil pernyataan Imam Ahmad dan ulama lainnya. Berkata, Talqin ini boleh dilakukan. Mereka memberikan ruksah. Mereka tidak memerintahkannya. Dianjurkan oleh sekelompok ulama mazhab Syafi'i dan Hambali. Dimakruhkan sekelompok ulama dari kalangan mazhab Maliki dan lainnya. Ente mau baca, ikutin Syafi'i. Hambali, boleh. Kalau ente mau menjaga diri, ikutin Malik dan kalangan mazhab lainnya, itu juga boleh, gak apa-apa. Oh, jadi boleh ternyata. Tapi kalau gak Talqin, gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa dong, saling menghormati dan saling mencintai. Karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.